Seorang pemuda yang telah menjadi seorang dokter pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi para pasiennya dan membawakan karangan bunga mawar untuk dibagikan kepada para pasiennya di rumah sakit. Setelah mereka diberikan motivasi kesembuhan oleh dokternya, lalu sang dokter pergi mengunjungi yang lainnya. Sementara itu, ia terkejut oleh seorang pria yang sudah agak tua usianya berteriak karena menderita sakit parah. Sang dokter pun menatapnya lama dan hampir saja air mata jatuh dari matanya. Lalu seorang perawat wanita mengatakan kepada sang dokter bahwa pria ini telah berada di rumah sakit sudah hampir satu tahun. Dia tidak pernah tidur di malam hari karena merasakan rasa sakit dan sering mencoba melakukan bunuh diri. Lalu perawat wanita itu bertanya kepada sang dokter apakah dia telah mengetahuinya. Sang dokter pun menjawab, Ya, aku tahu betul. Ia telah menyebabkan kematian ayahku karena kezolimannya hingga aku dan keluarga ku meninggalkan kota kelahiran kami. Dia telah bersaksi palsu. Dia bersumpah bahwa ayahku telah menjual rumahnya. Ayahku memintanya untuk mengembalikan semua yang sudah diambil darinya dan memperingatkannya akan sabda Nabi SAW. Takutlah pada doa orang yang terzolimi meskipun ia seorang kafir karena tidak ada hijab yang menghalanginya. Namun ia malah mengejak ayahku hingga kemudian ayahku meninggal dunia dan bukan ayahku saja yang telah ia zolimi. Bahkan banyak orang yang sudah ia zolimi seperti ayahku. Karena ayahku adalah seorang yang soleh, ia memberikan biaya hidup untuk keluargaku agar pergi ke rumah kakek di desa. Tetapi selama lima tahun terakhir, kami katakan kapanpun kami mengingat kejadian tersebut. Maka kami selalu mengucapkan, Hasbunallah wadimal wakil. Lalu setelah beberapa menit kemudian, dokter muda itu pun pergi ke pasien yang telah berbuat zolim kepada keluarganya yang dirawat karena penyakitnya yang parah. Yaitu serangan jantung, diabetes, keracunan darah, serta kerusakan hati, bahkan ginjal, dan lain-lain. Ketika orang tersebut melihat dokter muda itu, ia langsung mengenalnya. Kemudian ia pun menangis dan berkata kepadanya, Aku tahu, aku telah berbuat zolim kepadamu dan keluargamu, serta menyebabkan kematian ayahmu. Dan aku tidak berbelas kasih kepada manusia manapun. Dan selama dua tahun yang lalu, aku meminta kepada anak-anakku untuk mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Tetapi mereka menolak semua dan mengambil keuntungan darinya, serta membuangku di daerah yang sepi. Bahkan aku datang ke sini dengan seorang pria yang aku tidak mengenalinya, dan sekarang aku berharap kematian datang padaku. Akan tetapi diriku tak kunjung meninggal, dan hari ini adalah hukuman dari Allah untukku, setelah aku banyak menyiksa orang lain yang tidak bersalah. Adak-anakku telah meninggalkanku. Ini menjadi balasan buatku karena kezolimanku dan tindakanku yang amat sangat keji. Allah masih memberikanku kesadaran agar aku berpikir dan bertobat, dan masih memberikan jantungku berdetak agar aku mampu menahan sakitnya azab dunia. Dan sesungguhnya siksaan akhirat sangatlah pedih dan kejam. Lalu orang tersebut pun menangis. Kemudian sang dokter pun berkata kepadanya, Mendengar hal tersebut, orang itu pun merasa gembira. Lalu ia meminta pengempunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dan memutuskan untuk pergi dengan si pemuda dokter tersebut untuk menemui orang-orang yang sudah dirugikannya dan meminta maaf kepada mereka agar bisa membuka lembaran baru yang lebih baik lagi. Wala tahsaben Allah gaflaan ar-maa yakamal al-zalimun. 122. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر